Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini Semoga semuanya sehat walafiat Serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para sahabat Masjid Istiqlal artinya Masjid Kemerdekaan adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara Dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia Dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari tahun 1978 Masjid ini menjadi masjid terbesar di dunia dalam hal kapasitas jamaah Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini Juga dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961 Intro Masjid ini memiliki gaya arsitektur formalisme Baru dan internasional dengan dinding dan lantai berlapis marmer Dihiasi ornamen geometrik dari baja antikarat Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar Bangunan utama itu dimahkotai 1 kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar Minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan Selasar Masjid Masjid ini mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah Terima kasih telah menonton! Ikut berjamaah sholat subuh di Masjid Istiqlal pada hari Minggu Dalam kondisi hujan rintik-rintik memiliki kehasan tersendiri Alhamdulillah saya datang sekitar jam setengah 4 dalam kondisi masih lengang Melalui pintu alpatah di depan katedral Sekitar jam empatan sudah mulai banyak jamaah yang berdatangan Terutama rombongan jamaah dari luar kota Tidak kurang dari 10 bis luar kota yang berjejer di depan pintu masuk Untuk mengikuti sholat subuh berjamaah Terima kasih telah menonton! Suasana khas menjelang sholat subuh di Masjid ini adalah Lantunan tarhim yang indah dan merdu sebelum ajan subuh Dan adanya suara beduk dan kokol setelah tarhim sebelum dilantunkannya ajan subuh Cuplikan suara merdu lantunan tarhim dan ajan subuh di Masjid Istiqlal dapat didengar berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!